Mungkin bakal kayak gini ya, tampilan kalau Versa itu dibuat ala-ala kayak motor terlalu ya, geng Tapi ini dari Cina Jauh, benturnah, tunnel, kanale, otomotif, cenderis Halo geng, gimana ini kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Tanpa halangan dan kekurangan satu apapun Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang mahasiswa Allah Subhanahu wa ta'ala amin Amin ya roh belakang alamin ya, geng Dan untuk beberapa motor itu Emang kelihatan cakep ya, geng, ya Kalau mereka itu tinggi jangkung menjulang dan ala-ala motor cross gitu geng Atau trailer gitu lah Ya sebut aja KLX, CRF, ataupun WR begitu ya geng Dan gak sedikit pula motor-motor biasa atau motor-motor harian ya Bisa dibilang Versa ataupun apalah gitu Yang diubah menjadi rasa-rasa atau berpenampilan layaknya motor trail atau motor trabesan gitu ya geng Dan sekarang kita ini akan membahas salah satu motor dari Cina Yang tampilannya itu mirip banget sama Honda Versa tapi versi motor trail geng Ini adalah Hoju NK150 Ini dia untuk tampilannya geng Ya sebenarnya untuk Hoju sendiri itu merupakan mitra dari Suzuki ya geng ya Ada beberapa produk mereka itu yang emang bekerja sama antara Hoju sama si Suzuki geng Dan kalau menurut kalian kalau Suzuki bawa desain ini ke Indonesia bakalan laris gak ya geng ya Dan untuk tampilannya kita awali dari area mukanya dulu kan Untuk tampilan dari mukanya kalian akan menemukan headlamp yang tampaknya itu mirip-mirip Versa ataupun Honda Mega Pro yang mono gitu ya geng ya Nah tampilannya itu ya mirip-mirip itulah ada divisornya gede dan kita akan menemukan di area kaki-kakinya untuk kaki-kakinya masih menggunakan shockbacker teleskopik Ada covernya juga ya geng ya untuk area besinya dan shortnya ini tajam geng Jadi shortnya itu memanjang dari area tangki sampai hampir menutupi area dari shockbackernya geng Ada kombinasi warna putih hitam sama merah begitu geng Dan ada lambang Hoju sendiri bunder begitu ya geng ya geng ya Dengan warnanya itu putih geng dan backgroundnya juga ada stripping-stripping kayak warna abu-abu yang terputus-terputus gitu geng Dan untuk warna ya geng ya tambahan diwarnanya sendiri untuk Hoju NK150 ini ada beberapa warna ada merah putih sama hitam Kebetulan yang di depan kita ini warna putih kombinasi dengan warna hitam geng Dan untuk tampilannya kayak gini geng Jadi untuk tampilannya hmm apa namanya Jadi bisa dikatakan ala-ala motocross gitu ya geng ya Dan untuk mesinnya masih menggunakan kickstarter kalian akan menemukan blok mesinnya itu diberi warna silver begitu geng Dan ini masih menggunakan pendingin udara ya geng ya kalian akan menemukan sirip-sirip begitu geng Untuk memaksimalkan pendinginannya geng Dan untuk knallpotnya kalian juga akan menemukan cover untuk knallpot dan knallpotnya itu dibikin tinggi geng Dan untuk ban belakang kalian akan menemukan swing ambi yang cukup gede Ini cukup gede dan cukup padat ya geng ya Warnanya itu diberi warna silver aluminium begitu geng Dan untuk ban belakangnya sendiri menggunakan ban berukuran seratus sepuluh per tujuh puluh Ringnya itu tujuh belakangnya itu jari-jari ya geng ya Kalian akan menemukan sendiri dan untuk pengeremannya masih menggunakan tromol Dan untuk stop lampnya ini sebetulnya bisa dikatakan apa ya geng ya Kombinasi begitu geng ya mungkin untuk trabasan bisa untuk harian juga bisa Jadi untuk trabasan oke, untuk harian pun kece ya geng ya Dan untuk knallpotnya dibuat tinggi Ini memang kerasanya ini motocross banget ya geng ya Dengan n-cup mufflernya itu ujungnya itu diberi pelindung warna-warna chrome gitu Dan untuk area cockpit ataupun area stang ya geng Kita akan menemukan stangnya itu kayak semi-semi lebar begitu ya geng ya Dan racernya itu warna hitam dan untuk stangnya itu diberi warna-warna aluminium gitu geng Dan di depan tetang kita akan menemukan speedometer nya Jadi speedometer nya udah digital Mirip-mirip sama WK Pro lah Dan ini tampilan dari sebelah kanan Untuk kaki-kaki bagian depan masih menggunakan teleskopi Dan itu cukup sanggung ya geng ya Untuk pen depannya sendiri 90x90 ringnya itu 19 udah cakram geng Ada juga mata kucingnya geng ya Dan untuk spacport di depannya itu juga cukup tinggi Dan di area yang cukup mencuri perhatian ya di area kenalpotnya ya geng ya Kenalpotnya itu dibuat tinggi dan diberi cover body yang memberi rasa motocross gitu geng Dan untuk tangkinya kalian akan melihat bentuk tangki yang memang mirip-mirip sama punya motocross gitu ya geng ya Jadi cukup cekung dan tinggi gitu geng Tapi ini juga cukup gede geng karena kapasitasnya itu di 12,5 literan geng Dan short-shortnya itu juga memberi kesan yang kajam sama sporty banget ya geng ya Dan untuk jognya sendiri cukup panjang mengikuti bentuk bodinya Dan ini ada handlebarnya juga cukup panjang juga ya geng ya Pop lampnya terus sama lampu sennya itu juga bentuknya menggantung Jadi mengikuti bentuk dari spagot belakang ya geng Ada mata kucingnya juga ada penerangan platformer Dan di sebelah kiri kita akan menemukan cover rante juga Ya ini cukup ramah pengendara mungkin ya geng ya Yuk kita intip ke area cockpitnya geng Dan ini tampilan dari cockpitnya geng Untuk panel-panel di sebelah kanan biasanya geng ya cuma ada electric starter Di sebelah kiri ada lampu dekat lampu jauh sen sama klakson Dan di cockpitnya kita akan menemukan speedometer digital Bentuknya cukup bagus dan tersegi panjang ya geng ya Ada dua cluster atas sama bawah Dan untuk pengamannya masih menggunakan anak kunci seperti biasa geng Dan untuk apa yang namanya Jognya dibuat ini memanjang ya geng ya Memanjang mengikuti bentuk dari bodinya Dan di area bodi-bodinya cuma ada pemanis stripping yang minimal disebabkan geng Di bawah kiri itu ada berkuliskan 150 So backgroundnya itu warna putih Sama ada sedikit sentuhan stripping-stripping warna hitam Terkombinasi sedikit garis memanjang warna merah begitu geng Dan untuk apa lagi nih geng Yang belum kita bahas mungkin di area Oh ini geng Di area ini Di area mukanya Ini emang mirip banget sama Honda Ataupun Honda Megaply ya geng ya Dan untuk warna yang kedua Ini warna yang bisa dikatakan ini Ekecing banget ya geng ya Warna merah kombinasi warna hitam Jadi warna hitamnya itu cuma ada di bagian kepala Sedikit di bagian short Sama di area jok aja Selebihnya itu warna merah Merahnya itu glossy Warna merah glossy Hitam glossy Dan warna putih itu hanya berada di area stripping Bertuliskan NK begitu Gede banget gitu kan Dan 150 juga gede banget Warna putih dan kombinasi warna hitam strippingnya gitu kan Dan untuk yang Apa ini namanya mencuri perhatian banget ya di area ini ya geng Kenal potnya itu dibuat tinggi Jadi Nerjang-nerjang banjir pun kalian gak perlu cukup Khawatir ya geng ya Dan disini bertuliskan 150 warna putih Dan backgroundnya itu ada stripping memanjang Warna hitam memudar ke area-area warna-warna abu-abu gitu geng Dan untuk stop lampnya juga cakep juga ini ya geng ya ternyata geng Dan untuk spesifikasi mesinnya sendiri Hoju NK150 ini kan motor sport ya geng ya Motor-motor terapasan lah gitu Mereka itu mengusung mesin 1 silinder 149 cc 4 langkah Berkarburator dan berpendingin udara Dan memiliki 5 persebatan geng Dan untuk dayanya sendiri Di 11,8 hp pada putaran 8.000 rpm Serta torsi maksimalnya itu di 11,6 nm pada putaran 6.000 rpm Dan untuk suspensinya Di depan itu teleskopik belakang monoshock ya geng ya Dan untuk BBM nya sendiri Mampu diisi di 12,5 literan gitu geng Dan untuk harganya sendiri Sebenarnya mereka tidak mencantumkan ya geng Tapi kisarannya itu mirip-mirip lah sama versinya Jadi bagaimana geng Apakah kalian tertarik dengan motor ini Atau mungkin kalian mendapat inspirasi untuk Memodifikasi tipis-tipis lah Honda Versa kalian Agar tampilannya kayak gini geng Mungkin cukup segini dulu yang ini Video pembahasan kita tentang Huju NK150 Maaf kalau ada salah-salah kata pengucapan Dan Terima kasih banget udah nonton Sampai akhir Sampai ketemu lagi Daaaah